nah udah membeli kerasa ini sebagian orang yang tadinya kontra malah bertanya-tanya kapan ya ada lelangan lagi kapan ya gitu lama nih gak ke tempat bapak ntar lah pokoknya kalau aku ya sepilih sedikit insya Allah doain bentar lagi aku cuti ya kalau ini nih ini bocor hantu nih yang ngomong bapak sama saya lu mau punya burung bagus iya kadang beda teroran aja sudah beda pegangan lagi kadang ternak misalkan Rikoki sama Ring Inter gue mikir lu ternak ring ternak burung iya disana ya mungkin luutnya pengen menyendiri atau di bidang lain kali ya akhirnya dia ketemu Pak Haji Dede ini kali terus dia ngomong oh ini ada Pak Haji mau main burung gitu kan cuman dia pengen memakai dirinya dari saya maksudnya ya kalau ada saya dari hoki lalu emang mau serius mainnya dari awal udah langsung mau terjun serius pokoknya ya cuman dari ternak gak mau langsung gitu ya udahlah sama juga baru main ya apalagi kan sama Ndut sendiri kan pernah jadi gabung satu tim dong bener-bener bener-bener dan tak tutun itu yaudah saya ngomong pilih aja Ndut tuh di keramba gitu Ndut milih milih ini oh gak apa-apa ya gak apa-apa bawa aja udah kita gak punya pemikiran itu bakal anaknya gimana atau bakal eh maksudnya bakal bagus bakal hatinya kita gak tau lah kalau saya tau juga mungkin sampai saya di ternak namanya juga Hirasiahilahi ternak itu ya bener-bener yang berakhir ternakin salah tujuh-tujuh ternak adalah misteri kalau kata bapak mah dari dulu bener-bener bener-bener terus-terus bapak yaudah diternakin sama Ndut yang Ndut cerita itu pertama betina dari Dokar kedua betina dari mana ketiga betina punya Jordan yaudah akhirnya keluar itu ya tetep saya Pak GDD juga baik sama saya hubungannya tetep dia juga ngasih ke saya juga yang adiknya itu berarti adiknya yang iya dia juga om ini-ini yaudah saya adiknya mau beli dia ngasih yaudah nah ini gak ada hitungan baiklah hubungannya baik saling menguntungkan lah ya apa ya iya ya gitulah kata-kata ini ya gak ini banget lah terus berarti gini bang bentar-bentar tapi abang taunya itu ternakan apa maksudnya gini bintang Jordan itu ternakan dari abang maksudnya bukan bapaknya dari abang itu tau dari mana awalnya ini bintang Jordan juara nih misalkan misalkan terus terus tau-tau oh itu ternyata jantannya dari saya itu abang taunya kapan atau dari siapa kan bintang Jordan itu dari ibu yang ketiga iya maksud aku kan dari pertama udah tau kan di pertama kan udah laporan om anaknya ini gini-gini om anaknya ini anaknya nah kan disinama si Hercules tuh ya om Hercules kemarin ketemu betina dari dokar keluarnya si Anu si Anu saya lihat di lapang oke gitu saya selalu cerita ntar om ini dijual kesini disini dijual kesini ada lah korang masih 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 apa ya masih ada obrolan kesitu ini larinya kemana ini larinya kemana latihannya bagaimana oh dia sama ya saya sama anak-anak yang dulu itu tetep aja komunikasi sama bayi iyalah sama aku yang jauh disini masih komunikasi oke terus gini Bang bentar terus yang gini yang dari apa yang dari eh bentar dulu sekarang kakinya Jona ada di Jeffrey kakinya Jona di Jeffrey jantan yang dari Om Jona itu iya itu bentar bentar itu pindahnya kapan itu pindahnya itu kapan gak lama emang maksudnya gini emang pindah dulu atau bintang Jordana dulu baru dia baru pindah ayo sebelum ada bintang Jordana sebelum ada nah disana gimana Bang di Ternak disana gimana di Malang sama sih ada satu yang bagusnya yang lainnya biasa mungkin karakternya sekarang kalau setelah tahu ada Jordan gini ya mungkin diseriusin kali enggak mungkin karakternya apa namanya nyetak kayak gini loh Bang kan ada yang nyetak khusus jadi player mungkin ini nyetak khusus jadi indukan mungkin loh ya susah susah kalau ngomong kayak gitu gue aja gak bakal nyangka jadi ada Jordan sebenarnya nyangka oke oke berarti sekarang enggak maksudnya gini Bang yang di Ternak waktu di tempat Abang yang di Ternak di tempat Abang nih yang masih ada yang sebapak seibu sama bapaknya bintang Jordana itu ada hanya betina tok satu dan itu pernah jadi keberan kebangetan ini loh serius orang paling kebangetan pokoknya gak tau akhirnya bakal bagus pas tau bagus aja baru tak ambil untung ya untung loh itu masih ada loh coba kalau udah gak ada yaudah tapi itu emang emang cuma satu itu yang yang di Ternak dulu apa seangkatan dari bapaknya bintang Jordana itu cuma ada empat musuhnya jantan tapi kalau lihat di pembukuan mati cuma satu yang ada di mendut berarti berarti betina yang tadi jadi keber itu sebapak sibu atau kakak satu teloran berarti nah ini saya belum konfirmasi tapi kayaknya bukan deh saya belum belum sempet nanya sama mandut lagi juga Jordan itu bapaknya nomor berapa yang saya betina nomor berapa saya belum konfirmasi tapi yang jelas satu ibu satu bapak satu ibu bisa beda telur beda beda tetasan dan sekarang di Ternak berarti ketemu dengan ngetes otak nih pokoknya kalau nggak sama kaki bulu sama bapaknya ABG Immanuel Perakmas antara dua itu udah oh sekarang yang ini ya kalau misalnya udah saya ngomong dari kaki bulu udah beres cobain ke bapaknya ABG tapi kalau misalkan masih kayaknya udah sama bapak ABG tapi gini bang untuk anakannya yang dari betina itu sudah 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 lumayan gede atau sudah ini atau gimana udah udah belajar terbang untuk untuk sorry untuk kayak pegangan atau gimana sudah pernah pegang abang belum 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 karena di atas saya jarang ke atas burungnya kebanyakan jangan bilang aja sebenarnya kalau burung ternak juga gak perlu apa misalnya kakrim gak perlu yang penting darah yang memongkar bentar bang bentar bang ya itu tahan dulu tahan dulu ntar ada tuh ada tipsnya ntar tahan jangan di spill disini jangan ini masih ini ntar jangan bahaya gitu kan oke berarti yang jelas bintang atau bapak bintang jordan itu adalah salah satu burung afkir dari tim inter atau hoki gitu kan yang kemungkinan besar cuma karena kebanyakan burung terus akhirnya di afkir atau karena emang nyari yang semangat terbang aja iya dong ya tapi sudah jelas teman-teman semuanya ini kan beliau adalah peternak atau ya yang punya ring inter ya abang erik ini sorry bang kalau inter karena kemarin sebenarnya sudah ditanyain sama irwan harusnya tapi aku enggak inter itu artinya apa sih sebenarnya kalau boleh tahu indah terang itu apa itu pt atau sivi atau emang sivi sivi nanti kayak perusahaan perusahaan lah ya perusahaan keluarga dong indah terang diganti jadi inter cuman aku dulu tuh pikir intercom intercom itu kan yang kalau orang naik motor atau itu kan pakai ini intercom itu bukan teman saya teman saya sekolah kan erik erik komarudin jadi disingkat tuh rc.com gitu astagfirullahaladzim rc.com rc.com komnya itu maksudnya komarudin iya rk.com rc.com tapi untuk ring sendiri inter dong inter hoki atau gimana untuk ringnya sendiri inter aja inter bandung inter bandung oke terus gini bang kalau untuk indukan sendiri yang abang ternak total enggak usah disebutin satu-satu total yang abang ternak untuk indukan utama itu berapa berapa pasang 10 lebih 12 ada bener kan 12 12 dan itu bentar bang 12 ngelatih burung pergiringan berapa lu bang enggak 12 itu kita enggak kayak orang selalu diperes saya maksudnya karena menutup apa menutup tempatnya enggak ada sekarang bikin yang kedua lolos sendiri ntar yang itu istirahat jadi enggak langsung diperes terus-terusan enggak kecuali yang udah pasti jadi kayak masih mencoba-coba nih terus jarang diperes lebih ke diloloh sendiri dong ditelusin sama indukannya langsung kan supaya enggak terlalu cepat ini kan berapa satu itu kalau kita mau dilolohin enggak tahu dah lu pasti ini kawin kemana ya kalau udah lolohan lu paham paham lu diom ya 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 paham terus tadi yang bintang jordan udah indukan udah terus gini bang mungkin ya intinya share ilmu atau tips lah buat saya pribadi eh ke saya pribadi atau ke teman-teman semuanya yang masih bingung karena gini sekarang jujur satu kita terhadara sudah merata bener dong semuanya sudah punya mau yang katanya F1 F2 F3 pasti yang disebut adalah nama dari yang tenarnya dulu bener kan walaupun itu nantinya F2 atau ya kayak cucu cicit ini ya itu kan pasti ya disebut-sebut gitu kan bang nah kalau abang sendiri untuk ya intinya ini versi abang lah untuk ngasih tips buat para peternak atau para pemula yang pengen ternak itu gimana gimana kalau saya ngomong sih cari dulu terah darah yang jelas jadi terusang nih kadang-kadang saya suka geli ya dia lucu ternak misalkan ricoki sama ring inter gue mikir lu ternak ring ternak burung iya betul gak oke oke terus bang terus kalau lagi itu open minded banget bu terbuka banget kayak ceritanya dulu dong ini bapaknya siapa atau kakenya siapa ceritanya dulu terus kan kita ke pegangan kan nah ke pegangan ya baru kita coba dengan nawannya mau dari betinanya gimana karena kita yang udah pasti sesuai kriteria pun anaknya tidak pasti sesuai kriteria atau impian kita setuju setuju benar-benar iya kadang beda teroran aja sudah sudah beda pegangan lagi kadang bapaknya burung lari cari betina tembak itu kan teorinya teori benar teori tapi kan hasilnya gak tau tapi tetap mesti mencoba gitu udah gitu kan faktornya banyak kalau member party jadi tenah dulu udah gitu dari kesehatan peji sampai besarnya kena seleksi alam atau enggak latihannya terus rawatannya waktu latihan apakah dia ilang atau enggak kita gak tau waktu sakit sampai lombanya juga taruhnya gimana ya gitu lah banyak faktornya tapi gini untuk yang ternak aja deh untuk yang ternak tadi kan berarti abang poin nomor satu kita cari pasti dulu terah darahnya yang jelas bukan cuman mengandalkan ringnya doang berarti bener dong misalkan ring hoki sekalipun jelasin dulu ini ring hoki terahnya apa bener dong terus nah kalau dari abang sendiri misalkan kayak tadilah dapet terah yang herkules tadi yang dari bisma itu abang ada pertimbangan khusus enggak menjodohkan jantan itu dengan betina-betina yang abang pilih atau asal aja deh penting ketemu terah anak ini ketemu anak ini atau abang pegang abang cek dulu misalkan oh jantannya pegangannya seperti ini aku harus nyari pegangan betina yang seperti ini itu berlaku juga atau emang ya modal nekat atau modal iseng ah tak jodoh ini ini deh gitu atau gimana sebenarnya modal iseng oh iseng oh saya iseng karena kan ya ya betul-betul mau anak terbi mau anak terbi saya gampang kan ambil ya ada ini saya jodohin aja berarti enggak ada pertimbangan khusus itu enggak ada ya enggak ada ya kalau ini nih ini baca orang hantu nih ya yang ngomong bapak sama saya ya lu mau punya burung bagus ini ini omongan bapak lu ya iya oke terus kalau lu punya burung bagus tenak burung sebanyak-banyaknya akhir burung sebanyak-banyaknya satu itu udah itu cuman gitu doang iya kenapa mencoba enggak ada yang tahu ayo memang benar lu tenang banyak yang akhir-banyak pasti ada yang bagus benar-benar setuju bahkan dari kalau ada yang tahu cuma dua bibitan ya udah aja dewa berarti kan ini hebat coba dan mencoba tetap ujung-ujung yang wir ya berarti kan kayak apa ya maksudnya kayak yang apa aduh lupa aku tadi barusan ya pokoknya yang bapak bilang coba-coba-coba pasti akan nemu yang tepat gitu kan dan bahkan dari afkiran yang kita afkir pun kalau diternak bisa ngeluarin burung yang karena ya kayak tadi bintang jordan bahkan karena afkir pun kita kan sudah menemukan terah yang bagus logikanya gitu kan terus gini bang ini ini pertanyaan simple lah menurut abang berlaku gak maksudnya kayak dah ini burung tak jadiin indukan dah ini burung tak jadiin player itu ada pertimbangan khusus atau abang emang yaudah deh tak jadiin player semua ntar kalau udah selesai jadi player jadi induk itu ada gak atau dari awal sudah tak pilih ini yang bakal jadi indukan ini yang bakal jadi player atau ini semua player dulu selesai purna tugas jadi induk ada gak yang seperti itu ya biasanya sih kalau namanya indukan dari player dulu ya karena gak pengen tau kita sampai gimana kinerjanya ini ini kalau dari abang ya kalau dari abang ya kalau saya dari sana dulu tapi kalau mau jadi bapak ya bisa aja dari burung yang kita seneng terah darahnya dilatihnya kurang bagus tapi saya seneng nih gitu ya bisa entah dicoba berarti apapun kondisinya apapun ininya yang jangan jelas kembali lagi ke diri kita masing-masing bener tau iya kalau bapak sendiri malah lucu gimana dia dia ternak bapakan jadi dia bikin jantan ntar disimpan gak dilatih bapak ini kan bingung serius makanya ini gue bikin ini sama ini ini gue simpan ntar gak hanbal hati ini buat generasi penerus dia nah itu punya itu kalau bapak berarti sortirannya bapak termasuk banyak dong sortiran bapak ada banyak dong lama nih gak ke tempat bapak ntar lah pokoknya kalau aku kuen ya sepil sedikit insyaallah doain bentar lagi aku cuti doain iya syukur-syukur anniversary aku bisa dateng ini aku ini aku sepil disini cuman untuk untuk nanti mekanismenya atau aku ngeliputnya bagaimana kurang tau kan harusnya di di wilayah dateng ya bener dong untuk yang anniversary tahun ini iya nah insyaallah kalau bisa dateng pasti dateng lah gak mungkin gak lah aku kan dulu udah janji 2021 ya bang ya kayaknya 2020 kalau gak salah 2020 iya aku mau dateng tapi waktu itu corona ya terus aku gak bisa pulang ya insyaallah bisa dateng di bulan Agustus inilah insyaallah pulang ya main-main lah pasti ke Bandung atau ke ini pasti main terus terakhir bang terakhir mungkin ada masukan tips atau saran buat seluruh pecinta merpati balap di Indonesia atau mungkin abang mau memberikan sepatah dua patah kata mewakili mungkin dari pengurus atau siapapun monggo karena ini kan sebenarnya sebenarnya pribadi cuman aku kalau mau nyinggong PPMBS itu gak enak bang aku tuh siapa gitu loh cuman cuman kan ya ini karena kita deket jadi kayak mungkin ada karena gini dulu aku pernah pernah inilah kayak Om Jeffrey yang ngomong apa di Medsos terus kena marah Om Kiki kan pernah dulu tuh aku waktu di kandang itu kan pernah cuman ya ini ya versi abang mungkin ada yang disampaikan atau ada motivasi atau apapun itu dari abang untuk pencinta merpati balap atau penggemar merpati balap seluruh Indonesia silahkan ya pesannya ya tetap untuk peternak hobi ya peternak mencoba belajar kalau berlomba sportif ya terus tetap rendah hati gak usah merasa paling hebat karena di dunia ini gak ada yang abadi kayaknya ya tetap memuduara pun ada yang berubah yang tadinya kalah pasti bisa jadi menang yang menang pun saatnya keluar underdog atau akam hitam tetap bisa mengalahkannya tetap berputar lah dibawa enjoy aja ya benar semua udah dengan oke ya udah gitu doang udah serius mau apa lagi ya apa gitu lah kalau gini bang kalau mungkin ya oke coba-coba deh aku penasaran ini 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 coba gak tau keluar dari 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 abang keluarga aku gak tau ya ada gak program khusus dari PPMBSI untuk the next tahun setelah anniversary atau apa gitu kan ini bang dulu dulu sorry dulu itu kan terakhir aku sebelum aku pergi itu ada program lelangan pie inget gak ya yang dalamnya tuh ya 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 cuman kan aku gak tau tuh kelanjutannya gimana kan aku gak tau sorry loh itu lucu sebenarnya waktu awalnya orang pada ribut ada yang pro kontra ya tapi setelah menjalani sudah mulai kerasa kerasa nah udah mulai kerasa ini sebagian orang yang tadinya kontra malah bertanya-tanya kapan ya ada lelangan lagi kapan ya gitu karena gini bang sorry bang karena gini dulu itu kan waktu itu tuh aku main ke tempat bapak itu kan aku sempat sempat merekam tuh pie ikan-pie ikan yang mau direlang sempat merekam yang dari bapak terus waktu itu karena aku jadwal juga mepet mau berangkat bapak sempat nawarin kamu dateng aja dateng aja ke Jakarta kita jelasin gitu loh ini bapak yang ngomong waktu itu terus aku gak bisa yaudahlah terus aku udah berangkat di Korea dan ada tuh lelangan yang di Semarang aku sempat ikutin live-nya kan waktu itu dulu terus cuman setelahnya kok gak ada ini lagi gak ada apa namanya ada progresnya gitu loh ini katanya mau dilombain katanya mau di ini kok kayaknya gak berlanjut gitu loh lah itu bagaimana gitu apakah mungkin di tahun ini atau di tahun depan akan mengadakan lagi lelangan di ikan dari pusat langsung dari PPMPSI atau bagaimana mungkin kalau boleh tahu atau abang mungkin ada yang ini mungkin atau cerita kalau program itu dijalani lagi belum ada wacoran dan belum ada wacoran di lombakan pun dapat duit benar-benar ini kan kalau kayak gini itu sebenarnya mesti benar-benar kerjasama mesti ada tim khusus ya yang menyeleksi yang menerima daftar dari yang burung yang mau bakal didaftarin buat lelangan itu berapa udah gitu entah total hasil lelang berapa entah dibuat dibuat lombanya berapa kali dengan hadiah berapa itu saya lihat khusus yang musik di sini terja lagi lah tapi jadi gini teman-teman ya ini cuma ngobrol jangan terus dijadikan satu ini loh ini belum ada belum ada pembahasan ya bang ya kita cuma ngobrol kayak pribadi aja ya bang ya yang soal lelangan ini loh maksudnya takutnya takutnya dikira dari PPMBSI sudah ada wacana seperti itu kan enggak kita cuma ngobrol kan ngebahas yang sudah pernah berjalan itu ya makanya kan aku kemarin emang sempat mikir ini kok dulu tuh ada yang lelangan-lelangan seperti itu kenapa kok kayaknya sempat berjalan berapa kali gitu ya bang ya sekali aja sekali enggak-nggak maksudnya yang dilombakan itu loh pernah enggak oh di lombak ini ada berapa kali kok enggak salah 5 atau 6 ya pernah kan yang dilombakan ke selang itu kan kan cuma 300 meter iya iya yang waktu itu masih pakai apa yang ring di tangan atau di mana gitu kan iya mesti dipikir lagi kan karena sekarang slegdanya udah ada slegda di tempat kota masing-masing iya terus nasional kan di hari Jumat disambung sama gelak sama nah kalau ini yang mau untuk lelang itu di hari apa dan mesti gimana sekarang kekurangan mainnya gitu pokoknya itu itu aku enggak mau tahu cuman kita kan ngorong iya kita ngorong cuman kan yang jelas siapa tahu kan ada orang yang pengen ikutan lelang atau apa karena dulu sempat kayaknya rame dan jujur ya juga gitu kan cuman aku ya enggak ya sepatas mengikuti tutok gitu loh terus kok sekarang kok udah enggak ada dan ya sedikit mempertanyakan apakah di tahun depan atau setelah anniversary yang besok itu apakah program itu akan ada kembali atau program lain nah itu kan yang jadi ini jadi iya pertanyaan bisa aja sih ntar kalau ya mesti dibahas dulu lah kita bikin kita kan cuman ngobrol bang jangan di ini ntar aku kena marah bapak ntar aku dikira aku ngesepil-sepil apa gitu loh jangan aku tuh paling tahu kalau bapak marah tuh paling tahu enak ya gimana enaknya enak kiri kanan aduh sampai ini aku mudah kalau bapak ini udah gak bisa berkata-kata deh harus diem kayak kayak kucing kenapa gitu aduh dia smart jadi kita belum sampai iya apa belum sampai pola pikir dia udah sampai iya jadi kayak kita cuman dari kita baru sampai depan bapak tuh udah dari pintu belakang itu udah dia udah beliau tuh udah kayak mikir jauh banget gitu padahal kita cuman di depan gitu kan aduh ya Allah yaudah pokoknya gitu aja bang ngobrolan kali ini insya Allah ini akan aku tayangin jauh santai lah yang jelas edit-edit dulu nanti aku tayangin secepatnya dan untuk view-nya aku gak berharap ini banyak karena ini cuman obrolan santai yang penting aku bisa ngobrol sama abang langsung live kayak gini karena kita janjian ini udah 2 bulan lebih kayaknya bahkan sebelum almarhum meninggal kan sebelum almarhum meninggal kita udah mau ngobrol ini gitu kan sebelum anniversary ya dulu anniversary bener berawal dari anniversary dulu bahkan sampai sekarang gitu kan tapi ya alhamdulillah waktunya terima kasih dan pokoknya aku juga berterima kasih banget bang karena untuk dari bandung untuk bantuannya abang yang sudah mengetok pintu-pintu tim yang ada di bandung dan sekitarnya dan akhirnya beliau-beliau mengizinkan kita untuk main ke kandangnya dan diliput aku sangat-sangat berterima kasih kalau gak ada abang mungkin juga gak ada liputan yang bandung gitu loh gitu siap ya sepoknya sehat selalu buat abang abang eri sehat selalu terus yang catah aku kapan dikirim bang kirim dulu alamatnya lu akan kirim alamat bukan lu akan ngirim oke siap jadi poin sehat selalu buat abang sehat selalu buat keluarga pokoknya yang penting apa yang yang terbaik semuanya sehat selalu nantikan poin aku ntar main ke bandung jangan lupa bang ya jemput biasa siap udah gitu dulu akhir kata wirio kusama papit abang eri juga terima kasih oke salam mb screen lover kuih bro salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh